Pipa keluar yang ada di bawah sana, sudah terisi dengan air dan kita lihat di sini tidak ada rembesan. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nilaku. Di video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi bagaimana caranya kita bisa menggunakan ember dengan kapasitas 70 liter untuk menjadi filter di sistem rust. Bisa dilihat di depan ini adalah 3 buah ember yang sudah saya lubangi dengan menggunakan uniseal. Jadi ini adalah semacam seal yang bisa membantu kita untuk merekatkan pipa paralon. Ini ada ukurannya. Ini banyak sekali dijual di marketplace. Kebetulan di sini saya menggunakan yang untuk pipa 1,5 inch. Jadi nantinya masing-masing ember ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ember yang pertama akan berfungsi untuk filter mekanis. Ember kedua berfungsi untuk filter biologis. Dan ember ketiga juga berfungsi untuk filter biologis. Contoh di sini ember ke-1 untuk filter mekanik. Kita hanya memberikan satu lubang di sini. Kemudian ember kedua. Kita memberikan lubang yaitu di bagian atas dan bagian bawah. Kenapa? Karena tujuannya lubang di bawah ini adalah untuk menerima aliran air yang ada di ember pertama. Jadi nanti di ember pertama akan ada pipa di sini yang mengalirkan ke bawah. Nah, harapannya air masuk melalui pipa di sini dari bawah naik ke atas. Tentunya selama air naik ke atas dia akan melewati serangkaian dari biobol. Jadi harapannya air telah melakukan proses nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri yang ada dalam biobol. Kemudian air akan naik di sini dan akan dikeluarkan melalui lubang di sini untuk kemudian diteruskan dari bawah lagi di ember ketiga. Cara kerjanya seperti itu. Jadi dari ember ketiga air akan naik lagi di atas dan akan kita alirkan ke kolam. Seperti itu cara kerjanya. Di sini saya juga ada keni ukuran 1,5 in. Sebanyak 6 buah. Ini bisa ditemukan di toko-toko bangunan. Di tangan saya ini adalah pipa PVC dengan ukuran 1,5 in yang sudah saya potong. Panjangnya sekitar 52 cm karena setelah saya ukur, ini adalah ukuran yang pas untuk menghubungkan antara bagian sini ke sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal memasangkan keninya saja. Seperti ini ya. Oke, jangan lupa bagian sini dan bagian sini perlu kita lem. Supaya tidak ada kebocoran. Oke, sekarang di sini sudah jadi. Sudah ada 3 buah pipa seperti ini. Yang nantinya digunakan untuk menyambungkan aliran air. Seperti ini nantinya. Kemudian dari sini ke sini. Kita juga perlu paralon sepanjang 22 cm. Tujuannya nanti untuk masuk ke sini. Lalu kita sambung ke keni di sini. Tujuannya supaya air masuk seperti ini dalam keadaan berputar. Sehingga kotoran yang padat mengalami perputaran dan menyebabkan daya dorong ke bawah sehingga yang padat akan turun ke bawah. Bentuk jadinya akan seperti ini. Jadi nanti di sini tinggal kita pasang ini ya. Dia akan seperti ini nanti. Kita sambungkan ke sini. Ini tidak perlu dilem. Karena untuk pembersihan. Jadi supaya kita bisa melakukan rutin pembersihan. Ini kita bikin portable saja. Jadi tidak perlu dilem hingga tidak bisa dibuka. Terima kasih telah menonton! Oke, instalasinya sudah jadi. Sudah selesai. Langkah terakhir adalah memastikan tidak ada kebocoran dengan cara kita mengisinya dengan air. Contoh di sini, ini air sudah mulai memenuhi pipa buangan yang ada di bawah. Keluran keluar. Di sini kita lihat tidak ada yang bocor. Berarti sudah aman, sudah bisa digunakan. Begitupun air yang ada di ember kedua. Kita bisa dilihat pipa keluar yang ada di bawah sana. Sudah terisi dengan air. Dan kita lihat di sini. Tidak ada rembesan. Dan kita juga memastikan semuanya berjalan dengan baik dulu. Ini untuk pipa pembuangan yang mungkin rutin kita bersihkan. Tiga hari sekali atau satu minggu sekali. Tergantung dari banyaknya ikan dan banyaknya kotoran yang mengendap di ember pertama ini. Karena fungsi dari ember pertama adalah pengendapan. Oke, ini adalah hasil finalnya. Sudah selesai. Jadi seperti biasa, nanti ini ember pertama adalah filter mekanis. Kita akan menggunakan jaring melayan di sini. Supaya jaring melayan bisa menghambat kotoran yang padat. Untuk tidak ikut ke dalam seluruh ini. Sehingga air yang masuk di sini. Sudah relatif lebih bersih dari kotoran padat. Di sini akan ada playable nanti. Kemudian ini. Calpness. Oke, sekian saja video untuk kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.